Agama apa Bang? Teruskan Oke Diskusi kita Saya Menikuti Suaranya kecil kali Bang Tentang matis Menurut Kulian Kuatin suaranya Bang Menurut penafsiran Kulian Saya tidak menafsirkan Saya tidak menafsirkan Saya membacakan Tapi kan Kamu menanyakan Jumah menjawab Sudah menikah belum? Itu nafsir tidak? Coba saya nanya ke Bapak ya Tadi tidak ada Bang Jumah loh Bang Jumah tidak ada ngomong Itu Bangnya saya jawab Ibes Kamu itu tidak bisa bedakan suara ya Ibes Biasa HZ gocengan Gratis ongkir Bawa Bang Jumah Jadi Kalau begitu saya nanya pengkarigan deh Bang Edison Ya Bang Edison Ini di 18 kelahiran Yesus Kristus Di Matthew 1.18 Pada waktu Maria ibunya Bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai Sebelum Mereka hidup sebagai suami istri Saya nanya Ini sudah Sudah suami istri atau belum Bang? Kan jelas di ayatnya Sebelum mereka suami istri Kok nanya Belum Oke Ke 19 Karena Yusuf Suaminya Seorang yang telus hati Dan tidak Menjemarkan nama istrinya Di muka umum Ia bermaksud menceraikan Dengan diam-diam Di sini Belum suami istri Kok mau menceraikan ya? Nah Jangan dulu Kita berjawab Pak Edison aja Di sini menurut Pak Edison Sudah menikah atau belum? Di keterangan itu Sudah menikah atau belum? Di ayat itu Ada yang menyatakan Sudah menikah enggak? Pertanyaannya Begitu Pak Gini Di situ ada kata tunangan Di situ ada kata suami istri Kemudian di situ ada kata cerai Yang mana yang benar Gitu loh Pak Itu kan ada kata tunangan Gini Gini Di ayat 18 Belum bersuami istri Di ayat 20 Belum bersuami istri Di ayat 19 Sudah suami istri Kata siapa? Nah Ini dia Oke Karena Yusuf suaminya Ayat 19 Berarti Maria sudah jadi istrinya dong Karena dikatakan Yusuf suaminya Karena Yusuf suaminya Seorang yang telus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya Di depan umum Ia bermaksud menceraikan Menceraikannya dengan diam-diam Baru tunangan Mau menceraikan Belum jadi suami istri Bagaimana Apa buktinya ini Belum suami istri Ayat 20 Tetapi ketika Ia mempertimbangkan Maksud itu Malaikat Tuhan Tampak kepadanya Dalam mimpi Dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah Engkau takut Mengambil Maria Sebagai istrimu Berarti Belum suami istri Di ayat 20 Di ayat 19 Sudah bersuami istri Nah Ini kan Kumpul abal ya jadinya bang Anda paham gak Orang yang sudah tunangan Ada yang bercerai Ada gak Bisa gak Gimana orang Belum bertunangan kok cerai Apa Belum nikah kok cerai Gimana sih Tadi dari atas kan Sudah tunangan Iya Di ayat 19 Yusuf sudah jadi suaminya Kalau Orang tunangan Yang gak jadi menikah Cerai gak Bukan cerai Bisa Putus hubungan Jangan Jangan Putus hubungan Pusus hubungan Cerai artinya apa Pertanyaannya begitu Pak Tariqan Data yang dibaca tadi itu Status Maria dengan Yusuf Suami istri Atau masih tunangan Menurut Anda Orang jelas disitu Di konteks itu Tunangan Tunangan Oke Tunangan Kenapa di 19 Sudah dibilang suaminya Orang jelas Di konteks itu Masih Bertunangan Oke Kalau masih bertunangan Kenapa Di 19 Dibilang suaminya Kalau sudah Tunangan Kebiasaan mereka Tunangan itu Bisa jadi Sudah bersuami Calon suami Itu bisa juga Dibilang suami Oh Gitu Berbeda Pengertian Anda Sama Berbeda dengan etika Jaman sekarang Jaman sekarang Jadi menurut Patarigan Berpikir itu Jangan berpikir Sependek 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 Sepanjang Jangan Bertunangan itu Bisa dikatakan Sudah Suami Istri Betul ya Pak Ya Iya Pertunangan itu Sudah Sudah dijawab Iya Sudah dijawab Iya Kan tadi Pak Bang Handi Itulah Makanya Mereka Setelah Sudah Pasang Sudah Tunangan Sudah Bisa Muhammad Coba Aisyah Umur 6 tahun Dikawininya Di Mereka Mulai Lagi Salto Kesana Kalau Sudah Mengawini Itu Sudah Halal Nah Ini Masalahnya Mereka Tidak Dijelaskan Mereka Bersetubuh Atau Tidak Nah Sekarang Kalau Kemudian Siti Aisyah Disebut Istri Wajar Karena Sudah Menikah Diceraikan Pun Wajar Karena Sudah Menikah Ini Orang Belum Jadi Istri Kenapa Diceraikan Ini Orang Belum Disebut Suami Istri Tapi Kenapa Mau Diceraikan Belum Nikah Baru Bertunangan Apakah Boleh Ditu Apakah Boleh Orang Yang Bertunangan Itu Disebut Suami Istri Jawab Maka Maka Bukan Maka Bukan Makanya Bukan Makanya Apa Apakah Orang Yang Sudah Bertunangan Itu Bisa Dibu Suami Istri Sama Adat Ia Ini Ini Adatnya Orang Sana Adat Orang Sana Adat Budaya Adat Orang Sana Apa Sudah Boleh Adat Orang Sana Apakah 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 Adat Orang Sana Kamu Tidak Paham Bagaimana Banyak Orang Yang Sudah Bertunangan Bisa Disebut Suami Istri Pak Jadi Kau Pahami Konteks Pertanyaan Saya Tolong Dipahami Pertanyaan Saya Tolong Dijawab Apakah Orang Yang Bertunangan Itu Sudah Bisa Disebut Suami Istri Jadi Apakah Satu Ayat Kayak Kita Melihat Tali Tali Itu Panjang Dia Bagus Tali 1 Korintus Nomor Nomor 10 Kristen Bodoh Karena Yesus Oke Saya Tanya Apakah Orang Yang Sudah Bertunangan Itu Bisa Disebut Suami Istri Sampai Dia Bisa Diceraikan Ya Menurut Adat Mereka Kalau Sudah Bertunangan Menurut Adat Caranya Sudah Namanya Suami Istri Walaupun Mereka Menurut Asumsi Jadi Gini Ustaz Sugi Gini Ternyata Sebenarnya Setelah Ditusuri Kata Tuhan Ala Bapak Rasul Dan Sampai Sampai Sekarang Ternyata Di Kitab KBBI Itu Ternyata Beda Dengan Kitabnya Bible Karena Bible Itu Punya Sendiri Namanya KBBB Kamus Bahasa Besar Bible Makanya Mereka Punya Penafsiran Penafsiran Tersendiri Arti Arti Tersendiri Pasar Rigan Kata Tunangan Pasar Rigan Tidur Barat Laut Dan Sekarang Dari Utara Timur Laut Lari Dari Topik Pembahasan Kata Tunangan Tunangan Bahasa Orang Sekarang Apa Bahasa Orang Yahudi Kata Tunangan Bahasa Orang Sekarang Apa Bahasa Orang Yahudi Tunangan Tunangan Di Dalam Bible Yang Ada Di Ayat Itu Adalah Masa Dahulu 2000 Tahun Yang Lala Bahasanya Bahasa Sekarang Bahasa Dulu Tunangan Peristiwanya Itu Bukan Soal Bahasa Sekarang Ya Atau Dahulu Tapi Peristiwa Yang Dahulu Itu Seperti Itu Oke Baik Jadi Peristiwa Orang Dahulu Bisa Didengarkan Jadi Peristiwa Orang Dahulu Kalau Bertunangan Sudah Berhubungan Suami Istri Iya Iya Katanya Kalau Kalau Menurut Ada Mereka Sudah Tunangan Atau Bisa Berhubungan Suami Istri Itu Kita Tidak Kita Tidak Bisa Mengatakan Demikian Bapak Ini mau Kemana Dalam Konteks Itu Mereka Tidak Ada Suami Istri Anda Yang Menuduh Dia Berhubungan Suami Istri Tapi Masa 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 Jangan Kamu Larikan Dalam Konteks Itu Jelas Dikatakan Mereka Tidak Ada Melakukan Hubungan Suami Istri Maka Tidak Disebutkan Apakah Sudah Boleh Melakukan Hubungan Suami Istri Kalau Bertunangan Boleh Berhubungan Suami Istri Kalau Bertunangan Boleh Berhubungan Tidak 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 Jelas Tidak Mereka Melakukan Hubungan Suami Istri Tapi Kalau Kau Bertunangan Handy Akibat Dewa Melakukan Hubungan Suami Istri Terus Tidak Berhubungan 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 Terus Baik Pak Makanya Jangan Salah Dulu Jangan Emosi Dulu Pak Kalau Bertunangan Apakah Boleh Suami Berhubungan Suami Istri Atau Tidak Boleh Tidak Pak Kalau Handy Duduk Tidak Boleh Astaghfirullahalazim Nama Anda Ganti Tarigu Tarigu Editan Cuma Dulu Waktu Tunangan Dia Boleh Dilakukan Sama Istri Soalnya Menurut Anda Ini Di data Yang Kita Baca Bahkan Mau Dicaraikan Kalau Sudah Tunangan Namanya Berarti Sudah Sudah Suami Lakukan Adat Yang Dibadak Ada Lompat Dibadak 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 Kalau Sudah Berkunangan Berarti Sudah Ada Ikatan Adat Berarti Boleh Bersetubuh Ya Di dalam Conteks Coba Carikan Saya Yang Pinter Ada Semuanya Gimana Mau Cari Di bawah Perikir Di bawah Perkir 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 Anda Kalau Kalau Anda Dulu Kalau Mungkin Anda Kalau Anda Boleh Ini Di dalam Kasus Ini Pak Di dalam Data Ini Pak Saya Tidak Ada Mereka Melakukan Hubungan Suami Istri Tapi Kalau Anda Bertunangan Terserah Anda Melakukan Apapun Mau Anda Jadi Bukan Suami Istri Ya Pak Iya Iya Katanya Mereka Sudah Bertunangan Tunangan Sebagai Suaminya Dan Tunangan Menjadi Sebagai Bukan Menjadi Istrinya Apa Bedanya Tunangan Dengan Suami Istri Pak Apa Bedanya Tunangan Dengan Suami Istri Ya Bedalah Bedanya Apa Tunangan Ikatan Perkawinan Terus Kalau Suami Istri Suami Takut Istri Dari Wanita Istri Suami Takut Istri Sepertinya Penjelasan Bapak Sama Antara Tunangan Dan Suami Istri Masa Musa Terikat Masa Tunangan Ikatan Pernikahan Kamu Gimana Ini Pertanyaan Menyatakan Apa Beda Tunangan Sama Suami Istri Ya Coba Dihulang Lagi Suami Sama Tunangan Dengan Suami Beda Istri Istri Wanita Suami Lagi Oke Kalau Begitu Pak Pertanyaan Selanjutnya Di data Yang Tadi Mereka Ini Bertunangan Atau Mereka Sudah Suami Istri Mereka 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 Bertunangan Jadi Belum Suami Istri Iya Saat Belum Ada Mereka Mereka Boleh Dipanggil Suatu Dan Istri Bisa Saja Seperti Itu Kan Sepertinya Bapak Belum Pernah Membaca Kali Bisa Pak Pak Bayan Datanya Coba Oke Sebentar Dulu Kita dengerin dulu ya Pak Terigan Ya Kita dengerin Pak ini satu sebentar berapa dibaca dulu sebentar jangan pindah ke Korintus dulu kita baca dulu Oke Pak Pak Rian dengar baik-baik yang sambil ini ya nanti baru dirigan bertanya tapi saya akan membaca satu perikop pak 1 perikop pak supaya tidak kemana-mana ya mati mati satu dimatius iya bener bang mati satu dengan mbak ayat 18 nomor 18 kelahiran Yesus Kristus disitu perikopnya itu ya yang 18 nih kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria ibunya berarti ibunya Yesus ya bertunangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari roh udus sebelum mereka hidup Yusuf sebagai suami istri betul haleluya Oke ke-19 karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam iya betul ini udah nikah ya Pak ya betul oke di kebut yang 20 nya Pak tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu sebab anaknya dalam kandungan adalah roh kudus apakah ini sudah menikah atau belum Mbak ya belum oke oke begini lanjut sudah dibaca ya lanjut Bang tadi di awal pembacaan Pak sebentar Pak Tarikan di awal pembacaan tadi itu bertunangan tapi sudah mengandung roh kudus gitu jadi Bunda Maria ini mengandung dan bertunangan ya Pak ya betul ya ah iya mereka tunangannya tunangan si Yusuf bisakah orang bertunangan dalam keadaan menang mengandung Pak Hai enggak Hai gimana Pak Oh iya dia sudah tudangan waktu tunangan itu Maria dalam keadaan mengandung atau tidak Pak Hai waktu saat tunangannya iya mungkin saja saat tunangan itu baria belum mengandung berarti Anda tidak mendengar dari tadi diulang Pak Yan dia enggak dengar dari awal coba diulang lagi bayan supaya dengar baik-baik baik-baik jalan-jalan di jagung Oke 18 ya dengar baik-baik kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut berikut pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka itu stop 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 sebagai suma istri lanjut jadi disitu Pak Bunda Maria sudah mengandung dari roh kudus bertunangan dengan Pak Yusuf begitu Pak Tarikan betul apa betul ya betul merurut Anda wajarkah orang bertunangan dalam keadaan mengandung iya si Maria sendiri belum tahu dia dia sudah mengandung disitu lolo 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 Maria nggak tahu orang lain tahu ah ah Oh dia masih perawan disitu tapi udah masih perawan tapi udah sudah mengandung ya sudah mengandung itu karena cerita itu kan itu kan coba baca keberikutnya berikutnya buku berbenjelasan berikutnya nanti coba selanjutnya mereka pertama Pak Maria itu sudah mengandung dari roh kudus dan bertunangan Pak ah pertanyaan apakah adat di zaman dulu itu boleh bertunangan dalam keadaan perempuan mengandung saat disini saat mereka tunangan itu bisa saja Maria belum paham bahwa dia akan mengandung akan ah dalam keadaan mengandung kalau Maria enggak tahu dirinya mengandung kenapa Matius tahu lu ini kan setelah malaikat menjelaskan setelah Tuhan menjelaskan Hai kalau begitu Maria tidak tahu dirinya mengandung dan dia bertunangan tapi tercoba lanjutkan lanjutkan-lanjutkan dulu ntar dulu ntar dulu Pak jadi Pak Taringan mengatakan Bunda Maria itu enggak tahu kalau dirinya mengandung sehingga dia bertunangan Iya padahal sebenarnya padahal sebenarnya dia sudah mengandung faktanya ya Pak ya kalau tidak dikabri tahu sama malaikat Bunda Maria dia sendiri tidak tahu bahwa dia mengandung Oke udah pengen sekali lagi Pak waktu dia bertunangan sama Yusuf Maria mengandung atau belum mengandung ya sudah mengandung sudah mengandung menurut Anda apakah tradisi di zaman itu boleh bertunangan dalam keadaan mengandung bisa saja sih Marja belum mengetahui dirinya balik kenapa dimengar lagi karena kenapa dikabri tahu oleh malaikat di belum diberitahu oleh Tuhan dia pengandung Oke jadi kalau kita nggak tahu diri kita mengandung boleh bertunangan ya Oh iya bisa aja bisa tapi setelah tahu bagaimana nasib tapi setelah tahu bagaimana Tuhan terus kapan Bunda Maria tahu kalau dirinya mengandung setelah diberitahu malaikat Tuhan tapi waktu setelah diberitahu malaikat Tuhan masih bertunangan atau sudah suami-istri sudah sudah suami-istri udah bertunangan berarti Bunda Maria tahu kalau dia mengandung bertunangan hai lho Hai lho Hai kemananya kawan-kawan Oke nggak apa-apa jadi Bunda Maria ini enggak tahu ya Pak enggak wakil dan bertunangan malam dia tahu oleh malaikat dia itu sudah mengandung Oke jadi waktu yang 18 ini Maria belum mengetahui bahwa dia mengandung ya Pak betul ya Oke kita ke 19 Pak karena Yusuf suaminya seorang yang telah yang seorang yang tulus hati dan tidak mau menjemarkan nama istrinya di muka umum dia bermaksud menceraikan dengan diam-diam ini kenapa mau menceraikan Pak ya karena ada karena memang disitu sudah diketahui bahwa si 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 Maria itu sudah udah ada gosip ada-ada isu yang yang mengatakan si Maria Oke lanjut Bang Handi jadi yang lebih mengetahui itu Yusuf daripada Maria Bang Handi lanjut nanti emang-emangnya tunangan itu peristiwa cerita itu besok ditunangan ini hari cerita Yusuf mau menceraikan langsung gitu pemikiran kalian itu berlangsung singk sesingkat itu kayak gitu ceritanya enggak enggak kita nggak berpikir begitu Pak enggak enggak berpikir begitu kita enggak itu kan ada prosesnya semua Oke kira-kira berpikir dalam pikiran it kalian besok semalam tunangan ini hari langsung Yusuf mau ceraikan karena sudah bukan enggak seperti itu dangkal gali lah pemikiran penaksiran kalian tentang kami enggak berpikir begitu Pak kenapa anda tahu pikiran saya janganlah terlalu dangkal apa kalian pengertian kliar kalau begitu kita kita galis dalam sumur buru boleh ya Pak ya biar nggak dangkal ya berpikirnya baik 6-6 paralon turun ke bawah nih dok berapa toko 6 paralon 6 kali 6 36 ya 36 meter ke bawah nih Pak biar kita dalam gitu ya boleh Pak ya kira-kira Maria itu di umur berapa kandungannya baru dia tahu terus kemudian dia bertunangan Pak di umur berapa enggak dijelaskan kandungannya umur berapa terus kemudian Pak Yusuf ini menikahi Maria itu dalam keadaan Bunda Maria sedang hamil ya Pak ya mengandung Oh iya kalau Yusuf itu enggak tahu belum tahu riset itu enggak tahu dia ya saat mengandung saat tunakan itu Maria sudah mengandung waktu dia menikahi dia Pak sebagai istrinya iya udah tahu ya waktu sah mereka sedari suami istri udah tahu udah tahu udah tahu bahwa istrinya mengandung ya tahu lah orang dikasih tahu sama malaikat Cuma anak makanya dia mau mencerahkannya ya Pak ya iya Oh itu sebelum diberitahu di pasama malaikat dia diam-diam mau karena begitu karena ada kecurigaan dia akan bisa aja gitu ya kan jadi mereka ini menikah Bunda Maria dalam keadaan mengandung ya Pak ya Oh iya menikah tunangan dibilang menikah aja cuman nanya payah-perkali mohon kenapa mohon kenapa menikahkan krimi penampai pertanyaan itu menjebak orang menjebak orang kamu kau pikir aku kaleng-kaleng mau di jebak dengan pertanyaan seperti itu aduh kami nggak dia mau menyebabkan tiga yang orang goblok kami ini Bapak-bapak pintar Pak siapa bilang orang begitu enggak Bapak pintar loh ah siapa bilang Bapak seperti itu enggak lah jadi oke oke apa masalah buat kalian di situ enggak ada masalah Pak siapa yang nyari masalah kalau nggak ada masalah menuhankan anaknya orang kita kita debat-debat lihat sendiri kalau nggak ada masalah Pak kalau Bapak pintar kenapa masih menuhankan anaknya orang iya anak siapa nggak pernah aku menuhankan anak orang Maria kan orang itu Maria kan orang saya tidak pernah menuhankan anak orang kata kau itu anak orang terus itu Yesus anak apa saya menuhankan karena memang dia Tuhan Oh jadi ini Yesus ini lahir eh anak aku Allah melahirkan dia ke pusat ah jadi Allah melahirkan Pak kalau perasaan dia yang melahirkan siapa melahirkan Tuhan oke tadi ya disebut anak Allah berarti Allah melahirkan nanti setelah memenuhi syarat yaitu menjadi mayat baru bisa jadi Tuhan oke enggak ini bunda rakni ini tadi saya sudah bilang ya syarat menjadi dalam pikirannya sedangkal itukah pikirannya kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan apakah harus Allah itu yang melahirkan Tuhan itu Dusta gitu ya kalau Bapak bilang anak Allah Pak Israel juga anak Allah banyak anak Allah semua yang semua orang yang dipenuhi roh kudus disebut anak Allah apa bari banyak Tuhan dong anak rohani anak rohani Oh gitu ya Bapak ini pintar pandai sekali Bapak ngeles loh Tadi Maria itu ya Maria kan melahirkan manusia Pak Pak yang dilahirkan saya membimbing kamu ke dalam kebenaran supaya pikiran kamu yang dangkal itu bisa dituntun ke dalam kebenaran oke 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 sebelum aku lanjut aku baca dulu 1 Korintus 410 ya Pak Kristen ini bodoh karena Kristus ya aku lanjut ya gini Pak Maria kan melahirkan manusia manusia Yesus berarti Yesus itu anak manusia tuh iya kan Pak ha 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 Maria melahirkan Yesus Yesus ini kan anak Maria Maria kan manusia manusia melahirkan manusia binatang melahirkan binatang apa betul Pak iya 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 kan aku kan pintar siapa pintar Pak aku atau bapak iya wakui kau melahirkan kamu melahirkan anak kamu iya kan iya makanya aku bilang manusia melahirkan manusia Pak iya kalau hewan melahirkan hewan iyalah nggak pernah melahirkan manusia iyalah makanya jangan menolak kalau aku bilang Yesus manusia Pak Kita lanjut Di dalam Di dalam perjanjian lama Tuhan yang mematikan Dan Tuhan pula yang menghidupkan Nah ketika Maria mati Siapa yang mencabut nyawanya Pak? Ya Maria mencabut nyawanya Ya Tuhan lah Allah Oh berarti doraka lah Doraka, duraka, duraka Bahasa Indonesia nya duraka Bahasa Makarsar nya doraka Itu Yesus mencabut nyawanya Mamanya Pak Hah? Hah? Kira Bapak pintar lah Yesus sebagai Tuhan Dia berkuasa Berkuasa Mencabut nyawa Ibu juga Ibu Bunda Irena Berkuasa Kalau kamu menyatakan Tuhan itu berhata Terserah kamu Silahkan kamu menyatakan Yesus Tuhan Yesus itu Allah itu Tuhan itu duraka Tidak apa-apa Karena dia Berkuasa Kalau kau bilang Dia berkuasa Silahkan Kamu Hujat dia berkuraka Silahkan Tidak masalah Tidak apa-apa Kenapa aku hujat Pak? Bapak sendiri mengakui Barusan Kenapa kau bilang aku hujat Pak? Tidak akan dia durhaka Silahkan kamu menghujat dia durhaka Dalam perjanjian lama Pak Perjanjian lama Pak Kubacakannya Immanuel Di perjanjian lama Pak Tertulis ya di Immanuel Tuhan yang mematikan Dan Tuhan yang menghidupkan Nah Kalau kau bilang Yesus itu Tuhan Pak Dia mematikan mamanya itu Pak Durhaka tuh Iya Kalau sebagai Tuhan dia Dia berkuasa Kalau kau bilang Dia berdurhaka Silahkan Kau bilang Dia berdurhaka Tidak apa-apa Itu dibel Silahkan kamu hujat dia Anak durhaka Silahkan kamu hujat dia Anak haram Silahkan kamu dia Anak durhaka hujat Pak sadarlah Itu Allah Tuhan mengatakan Yang menghujat Allah Tuhan Yesus itu Dosanya tidak bisa Dia ampuni Sampai jamat Yang menghujat Pak Disini aku kasih tau Pak Ini Bapak bilang Pantas ya Satu Korintus Satu Korintus 410 Kristen bodoh Karena Kristus Begini Pak bunyinya Kalau kau menghujat Anak manusia Yesus kan anak manusia Dosamu diampuni Tapi kalau kau menghujat Roh Kudus Dosamu tidak diampuni Pak Belajarlah dulu kau Pak Kenapa kau itu Bilan cerdas kau begitu Pikiranmu Roh Kudus Sama Yesus Sama Allah Sama Tuhan Sama Tuhan Kalau kau menghujat Yesus Sebagai manusia Dosamu diampuni Tapi kalau menghujat Yesus Sebagai Tuhan Karena dia Sebagai Tuhan yang berkuasa Tidak ada disitu Pak Tidak ada disitu Seperti itu Pak Pak Tidak ada seperti itu Bunyinya Pak Kau menghujat Yesus Sebagai Tuhan Dosamu tidak diampuni Tidak ada Pak Ditulis disitu Pak Tidak ada disitu Pak Tidak ada disitu Pak Kau menghujat manusia Dosamu diampuni Edison Tuhan Yesus Kalau Yesus saja Dia manusia Tapi kalau Tuhan Yesus Itu adalah Allah yang jadi manusia Sejak kapan Yesus jadi Tuhan Sejak kapan dia jadi Tuhan Coba cerita kepada kami Tuhan Yesus Sejak sebelum dia lahir Oh jadi yang mati di salib itu Dibunuh di luda itu Tuhan Biasanya biasanya Ini jadi batak Oke oke Aku mode seperti biasa ya Pak Kembalikan mode seperti biasa Pak yang mati di salib itu Tuhan atau siapa Pak Yang mati di salib itu Yang mati itu Adalah Yesus Sebagai manusia Yesus Jadi yang menebus Jadi yang menebus dosamu bukan Tuhan Ih Bapak salah lagi Bapak itu Tuhan yang mati menebus dosamu Pak Yang menebus dosa itu Tuhan Yesus Yang mati itu Yesus La ilaha ilaha Yang mati itu siapa Pak Coba coba Bapak ulangi lagi Yang mati Yang mati itu Yesus Manusianya apa Tuhan Pak Yang menebus dosa itu Tuhan Yesus Yang mati Aku bilang Pak Yang mati itu Yesus Sebagai manusia Yang mati Yang mati Itu nama kemanusiaan Yesus itu nama kemanusiaan Berarti gak ada Pak Penebusan dosa Karena di Bible Itu yang menebusmu itu Tuhan Berarti salah lagi kau dong Siasihalah kau Yang menebus itu Tuhan Yesus La ilaha ilaha Yang mati manusia Yesus Yang menebus Tuhan Yesus Bagaimana kau ini Perpikiranmu 1 Korintus 4.10 Kritis bodoh Karena Kritis bodoh Oten bodoh Karena kristus Makanya jadi Supaya kamu paham Kalau ingin kamu paham Aku tanya dulu Pak Jadi Kalau Alhamdulillah Supaya kamu Paham sekali Mengenal Yesus Dengan baik Silahkan kamu Dibaptis jadi orang Kristen dulu Ke gereja Janganlah Pak Disana nanti kamu Kamu akan mengetahui Paham betul Apa itu Tuhan Yesus Apa itu Yesus Pak Tarigan Berhenti kau dulu Pak Tarigan Aku itu masih sehat Pak Aku masih sehat Tidaklah Aku memenuhankan manusia Pak Maka aku memenuhankan manusia Aku masih sehat Supaya Supaya Aku tanya Yang mati Terima kasih Terima kasih Halo Yang mati Supaya kamu paham Tentang Yesus Belum kau jawab Kamu minta kehadiran Belum kau jawab Tadi Bapak Mati siapa Siapa Yesus Yesus Yang mati manusianya Tuhannya Pak Ketuhanannya Tuh kemanusianya Loh yang menemus Loh samtu manusia Tuh Layalah Berarti Tuhan Yang mati manusia Yang menemus Tuhan Yang bener saja Apa ini cara pikirmu Makanya kubilang makanya satu porintus 410 kalau mau paham betul-betul tentang Yesus anak Allah, tentang Yesus penebusan, tentang Yesus juga bagai juru selamat silahkan datang Anda ke gereja belajar tentang Tuhan Yesus bagaimana itu saja mempahami buktinya sebentar sebentar buktinya Pak terima kasih silahkan buktinya Pak taringan sudah dibaptis masih gini-gini tidak tahu tidak bisa jawab juga ditanya saja pertanyaannya mudah siapa yang mati disalib diludai, dihinakan tidak bisa jauh kalau bilang manusia dagingnya tapi yang meneguskan Tuhan sudah ada 10 kali ku jawab sudah 10 kali ku jawab tapi kau tidak paham yang mati itu siapa yang mati ayo sudah 10 kali ku jawab sudah 10 kali ku jawab ulangi lah ulangi lah nanti kau itu sudah 10 kali aku jawab kalau kau oh berarti manusia anda bisa tahu kalau kau mau kalau anda mau menarang jawaban saya silahkan datang ke gereja belajar tentang firman Tuhan Injil belajar tentang selamat Tuhan Yesus yang mati enggak lah enggak lah enggak lah enggak lah aku masih sehat enggak mau menuhankan anak orang enggak lah jadi penasaran saya ini tentang Tuhan Yesus ya kan semoga Tuhan Yesus nanti melawat ibu semoga Tuhan Yesus melawat ibu semoga Ibu ingin saya berdoa aku bersyukur kepadamu Tuhan aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan lalu dan bunyi ya Bapak melawat Yesus saya berdoa ibu ya 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 saya melihat hasrat ibu untuk mengenal Yesus lebih jauh saya berdoa nanti semoga mengenal sebagai mengenal oleh Tuhan Yesus ya semoga Yesus utusan semoga Tuhan Yesus semoga Bapak sadar semoga Bapak sadar mengenal janganlah Bapak sehingga Ibu betul-betul mengenal Yesus dengan benar satu lagi Pak satu lagi pertanyaanku Pak satu lagi ya satu lagi katanya kata Paulus Pak Kristus mati dan hidup kembali supaya jadi Tuhan berarti Bapak bohong lagi tadi Bapak bilang sejak dulu sejak awal itu Yesus sudah jadi Tuhan padahal kata Paulus yang botak itu dia bilang apa Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan saya salah ayat kamu itu ih kenapa salah Pak kok itu selalu mudah-mudah orang Paulus bilang Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan jadi kalau itu Kristus itu Tuhanmu tidak mati tidak bisa tidak bisa dia bilang Tuhan coba berapa kamu baca itu salah itu berarti Bapak tidak tahu bibelnya di situ tertulis Kristus di Epesus Epesus dua Roma 149 Roma 149 baca kalau Pak itu supaya kalau 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 KG reja Pak itu bibelmu jangan taruh di ketek baca 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 yang anda sebutkan itu salah saya bacakan ya bapak baca baca sebab bagus bagus supaya didengar bunda rahma itu sebab saya mau baca kalau kalian ngobrol ya bacalah Pak Roma 14 nomor 9 sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup itu Pak baca baca mati dulu baru bisa jadi Tuhan jadi kau harus berterima kasih sama Romawi dan Yahudi di sana Pak karena kalau tidak dibunuh Yesus itu tidak adalah Tuhan kau Pak jadi begini artinya kalau gimana itu dibaca dari awal pengertiannya itu kenapa Yesus mati Tuhan Yesus mati supaya dia juga menjadi Tuhan supaya menjadi Tuhan orang-orang yang sudah mati terdahulu tahu oh sebelum Yesus datang ke dunia sudah banyak juga orang mati artinya itu supaya dia juga ikut menjadi juru selamat kepada orang-orang mati yang terlebih dahulu tidak seperti itu tidak ada begitu bunyinya jangan kau menambah jangan kau menambah Tuhan kau akan dikutuk kau mau dikutuk kau kau baca secara naas kau menambahi dan mengurangi kau dikutuk kau dikutuk jadi babi pelajari konteks jatuh jangan nuduh nuduh oke aku bertanya sekali oke saya bertanya pak tidak ada bunyinya oke oke yang bener tadi yang dibaca belum dijawab baik-baik sudah bertanya lagi bapak bapak dua pertanyaan dua pertanyaan aku belum jawab apalagi kalau ini apa apa kau tanya tanya kurang tidak bisa jawab ditulis apa diturunkan bukan dicurit pak dicurit ditulis kurang ditulis ya aku jawab ini atau tidak ini kok saja belum jawab pertanyaanku kurang itu diturunkan atau ditulis saya jawab tapi kau kalau sudah aku jawab harus banyak banyak baca bibelmu ya supaya kau pintar jangan kayak di 1 korintus 10 kristus kristus bunda rahmah ini dulu bunda rahmah quran itu diturunkan atau ditulis diturunkan dari al quran itu pak ya Allah berfirman firman itu disampaikan oleh malika jibril disampaikan kepada rasulullah kemudian rasulullah menyampaikan diturunkan atau ditulis diturunkan gedebut dari langit atau ditulis Allah berkalam berfirman kau jangan itu kuran yang mana dulu yang dimatih jangan gak paham yang pertanyaan sendiri ini yang dimaksud kuran yang mana yang dimaksud kuran yang mana al quran itu diturunkan atau ditulis kuran yang mana oh banyak rupanya al quran saya ingin apa ingin tahu al quran yang anda masuk itu kuran yang mana yang seperti buku atau yang seperti apa baguslah aku baru tahu juga ini al quran iya makanya rupanya jenis 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 kalau kalau tidak tahu jangan maksa jadi nih saya terangkan kalau al quran yang pernah anda lutar anda tanya apa mau nyocot saya jawab udahlah diturunkan atau ditulis makanya ini mau saya jawab diam ya saya jawab ya jadi ini orang ku kasih baru tahu kau orang mau dijawab sudah kabur jadi al quran yang kita lihat ya yang berbentuk buku itu ditulis tetapi al quran yang berupa kalam itu diturunkan lalu dihafal oleh para sahabat lalu ditulis itulah yang kita lihat ini mau nanya mau diterangkan malah nyocot aja nanti kalau tungkat masuk mulut baru tahu kau lanjut ayo teman-teman yang sama diskusi silahkan minta permintaan Kristen dan jadi al quran itu tidak turun berbentuk buku turun ke bumi berbeda dengan bible dicari dulu dicari manuskrip aslinya yang mana ternyata gak ketemu manuskrip relasinya sekarang yang ada sebesar ATM itu berbeda ya kalau kalau al quran itu diturunkan firman Allah melalui malekatnya tidak berbentuk buku tidak gedebuk sesuai dengan adz babul musuhnya jadi tidak turun secara serentak turunnya berangsur sesuai kebutuhan nabinya makanya itu memang al quran itu peruntukannya ada contoh misalnya perang diturunkan lah petunjuk-petunjuk perang kepada nabi jangan kau bunuh anak-anak yang selam tidak boleh dibunuh itu jangan rusak pohon dan seterusnya perempuan yang tidak berdaya berbeda yang ada di Bible itu ada yang sedang begini mati semua tidak boleh bisa dijelasin itu apa yaudah gitu ya kayak gitu deh kira-kira begitu penyelasannya lanjut bisa dijelasin lagi anak yang lagi menyusui gitu ya sama lah bunyi-bunyi kan aku tahu kalau saya saya masih ingat dulu ya tapi kalau kayak gitu gaya-nya bang Andi geli tahu kalau kayak gitu geli gaya-nya langsung bilang menyusui kan enggak geli eh dulu saya waktu kecil masih ingat rata-rata rata-rata mu'alap yang kayak mbak mbak ahos ini mbak hesti ini pasti dia mu'alap kalau oten cerdas pasti mu'alap karena dia sendiri bingung jawab apa ya yang mereka imani iya dia bingung mereka jawab apa yang orang yang mu'alap itu banyak pertimbangan pertimbangan pertama kali perkilangan pekerjaan saya pernah perkilangan pekerjaan gara-gara agama itu saya udahlah terus keluarga keluarga gitu saya pernah disuruh pilih agama pekerjaan pernah saya disuruh pilih sudah cabut saya dari kerjaan itu selesai ya teman-teman agak kenapa pak tarikan turun diturunkan apa turun sendiri kabur gak ada aku turunin lagi pak tarikan aku juga baru selesai gimana pertarikan itu bertunangan atau bersuami bang yang sudah kabur baru nanya dari tadi dia mah sudah ada bang habis udahlah sudah diwakilkan pak iya bawa data teman-teman yang kristen yang kristen kristen kita diskusi santai oten kalau menjawab itu pasti pembodohan pasti pembodohan antara bertunangan dengan bersuami eh sudah menikah kok statusnya sama ini kan pembodohan namanya kalau sudah menikah disebut suami istri kalau belum menikah ya belum suami istri semangat sampai kapanpun dimanapun seperti itu alasannya orang Israel beda dengan kita ya tunjuk data dong bawa data gimana di dalam budaya Israel itu orang yang sudah bertunangan itu bisa jadi suami istri bawa datanya gitu dia tidak bisa bedakan padanya terasa itu tadi bilangnya gini adat istiadat Yahudi gitu kan ya perkenangan itu bisa itu ya adat istiadat Yahudi jamannya nah waktu kita mendatang adat istiadat umur 18 tahun laki-laki yang tidak menikah sampai 30 tahun sebelum menikah itu disebut orang agak memaaf berlainan dan harus melakukan kanopi kanopi itu apa tenda biru nah mau gak dia digituin nanti yang jelas itu ya tradisi yudaisma itu dalam perempuan dalam keadaan mengandung itu gak boleh bertunangan gak boleh menikah cabut tunggu dulu lepas masa idah hampir sama dengan islam itu tunggu dulu mengosongkan beberapa periode ya 3 kali 3 kali periode apa deh sebenarnya sama sama sih bang bahan di ntar dulu bu berapa kali 3 kali ya 3 kali menstruasi iya betul yang gimana bu masa idah gak salah di dalam batak itu sama kalau orang yang bertunangan 2 minggu menjelang pernikahan gak boleh ketemu itu namanya dia apa ya istilahnya ya kalau orang batak martupun tapi ada bibel isi bibel itu lucu loh kalau dia memperkosa seorang jangan 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 lah kita maksudnya lucu lucu mereka nanti kalau ada oten naik baru kalau begini kita 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 menolok menolok jadinya Aceh tadi yang typing Aceh mau bikin acara apa di bintang di tempatnya dia dulu bang nanti di tempatnya dia itu aduh bahasa ya biar kur'an ada yang manggilin saya enggak waktu saya enggak ada tadi saya tinggal Ishak kemesin ada bang jumat wakili tadi pada oh udah selesai oh tadi Ustazugi enggak ada ya enggak enggak bang Jumat tadi itu ribu sama oten enggak udah udah diulang lagi yang siaran TV Makassar tadi itu TV aku terus terang aja bang juma bang juma ngobrol gitu ngobrol itu namanya saya ngobrol bang adik ikut ngobrol saya diim sedih saya sebenarnya jangan nangis bang sedih itu karena saya enggak ngerti benar nangis hujan nanti enggak mungkin sedih set itu kalau itu bahasa Makassar bang kalau kita lagi esmosi kayaknya kita harus bikin siaran siap untuk menyaksikan live kita ini kalau udah ada bu rumah kalau untuk mereka bermanoloria kayak gitu biarkan saja kita kita jangan berbalas pantun tidak ada urusan jadi gini siap ya aku tengok si komal krisen bang anus betah di sana ini bang siapa lagi bang munir pak munir betah di sana terus ya Allah itu bagaimana mereka memprem ya tentang Allah dan Tuhan dan tidak bisa dia jawab enak enak barusan jadi politik toster teg bacain aja bret cuman yang gitu-gitu jadi enggak kita asumsi dan enggak kita mau menafsirkan gitu kalau pun menafsirkan ya makasih mereka mengafsirkan syukran jasa kalah khair yang dia bahas itu mereka di sana ya Allah ya Rabbi cara-caranya dia tapi dia tidak ini juga kok bang handi dia bahas-bahas hadis baik sekali aha maka ketika ayat-ayat Allah diperolok-olok ya kan dan kita tetap di situ maka kita oleh Allah disamakan dengan mereka Anissa 140 ya dia heran juga dia enggak mau masuk di komal muslim itu Pak ini kenapakah ada apa dengan itu Pak Munir betas sekali setiap hari bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikussalam 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 kita berbicara tentang Al-Quran sambil menunggu oten bismillahirrahim Al-Quran menjelaskan gini wa'al ata kehadithu Musa Musa dan apakah telah sampai kepadamu Nabi Muhammad cerita tentang Nabi Musa alaihi salam ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi salam ketika ditanyai seperti itu oleh Allah Rasul Muhammad sallallahu sallam sudah pasti sebagai manusia yang digelari manusia yang datang kepada bangsa yang ummi tentu bingung Rasulullah itu bingung kenapa dia tidak tahu cerita Musa ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi salam itu tidak pernah membaca sebuah kitab yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam seketika Allah kemudian bertanya ohal ataka hadithu Musa apakah telah sampai kepadamu kisah Musa lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan ini yang kemudian Allah ceritakan kepada bagian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah telah sampai cerita ini kepada muha Muhammad artinya ada masa di mana cerita itu akan sampai ketika Nabi Musa alaihi salam kemudian melihat api lalu dia berkata kepada keluarganya tinggal kamu disini sesungguhnya aku melihat api mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat itu lalu kemudian ketika Nabi Musa alaihi salam mendatangi api itu dia diseru kemudian apakah cerita ini ada seketika kemudian Allah bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi salam apakah telah sampai kepada kisah Musa ternyata kisah itu memang benar ada di dalam kitab keluaran tiga Musa kemudian berkata kepada keluarganya baiklah aku menyimpang sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu mengapakah tidak terbakar semak duri itu lalu kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa janganlah datang dekat-dekat tenggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat ini adalah dimana engkau berdiri ini adalah tanah yang kudus akulah Tuhanmu Tuhan Abraham Tuhan Isha Tuhan Yaak berarti sahabat-sahabat sekalian berbanggalah kita kenapa ternyata benar-benar Al-Quran ini adalah kalam Allah saban hari kita mengkaji Quran saban hari kita diarahkan untuk mengimani Al-Quran itu benar-benar adalah kalam Allah hal atakah hadis Musa apakah telah sampai cerita tentang Musa kepada muha'i Nabi Muhammad cerita apa rumanya oh tentang cerita Nabi Musa akan diseru ketika Nabi Musa mendekati sebuah api mendatangi api ya ternyata disitu beliau menerima wahyu kemudian kemudian dia mendengarkan suara ya Musa ini ana rabbuka fakhla la la inna kabil wali dal mud dil muka das itu wa' sungguh aku ini adalah Tuhanmu maka lepaskan kedua terompahmu karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci sama ceritanya di dalam keluaran tiga jangan-jangan kalau cerita ini adalah sesuatu yang kemudian ada yang meniru satu sama lain Al-Quran tidak mungkin baginda Rasulullah Muhammad itu tidak pernah bertemu dengan lembaga kitab Indonesia yang ada adalah lembaga kitab Indonesia menemukan terjemahan Al-Quran dan aku telah memilih engkau maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu sungguh aku ini adalah Allah tidak ada Tuhan selain aku maka sembalah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku subhanallah jadi cerita ini benar-benar sampai sekarang sampai ke Bang Suma sekarang cerita itu sampai ke Bang Handi Uhtirah Bang Iyan Akhi Sugi Guru Sugi dan sahabat saya Semua cerita ini sampai kepada kita artinya Al-Quran benar-benar adalah wahyu dari lagi andai saja cerita ini tidak ada sampai kepada umat Islam berarti sia-sia Allah bertanya kepada Rasulullah apakah cerita tentang Musa sudah sampai kepada kamu hal 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 hatta hadith Musa ternyata cerita ini lebih duluan sampai kepada bagian Rasulullah Muhammad salallahu salam dibandingkan cerita dari Kristen yang menggunakan kitab ulangan yang sampai ke Indonesia subhanallah cerita ini 1400 tahun sudah sampai kepada Rasulullah orang Kristen di Indonesia baru terima tadi pagi nah inilah kebenaran daripada bukti kebenaran daripada Al-Quran salah satu kebanggaan kita sebagai umat Islam maka jangan kemudian kita bosan-bosan belajar tentang Al-Quran Nah terkait dengan yang datang kepada Nabi Musa Al-Quran menjelaskan itu jelas diterangkan di dalam Al-Quran tidaklah patut bagi seorang manusia bahawa Allah akan berbicara langsung kepadanya illa kecuali dengan perantaraan satu wahyu dua belakang tabir atau dengan mengutus malaikat dengan izin Allah nah itu jelas itu makanya ketika ditanya kepada Nabi terakhir yang ada datang kepada Bani Israel dia pun mengakui tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan Allah pun menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallam tidak patut bagi Allah untuk menyatakan diri langsung mewujudkan diri langsung kepada manusia dan itu juga dinyatakan kepada Nabi Musa AS di dalam kitab 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 keluaran oke saya kira begitu ternyata yang dibawa belum terpancing juga ke atas teman-teman sekalian ini derita kita ini nasib kita siapa suruh tadi membuat orang-orang otim ini pening otak yang tujuh keliling mereka sampai lupa pulang ke rumah lupa yang mana istrinya yang mana anaknya dikarenakan kasus-kasus yang tadi ada orang mati untuk supaya menjadi Tuhan nah inilah yang berat ketika kajian kita selalu mengarah karena kenapa sahabat ending dari tema yang dibawa oleh Bang Handi yaitu Roma 14 nomor 9 endingnya itu berada pada posisi manusia yang menjadi mayat ini kenapa jadi mayat untuk dipersembahkan kepada siapa lari-larinya ujung-ujungnya kepada de de dewa dewa molok itu dia jadi rela kemudian jadi mayat rela menuhankan manusia jadi mayat demi ujung-ujungnya karena dia harus dipersembahkan kepada dewa atau teos nah kita belum bisa memastikan nih bahwa apakah ke dewa teos atau apa dewa molok atau kepada siapa karena sampai hari ini kita belum menemukan teman Kristen yang mampu mengatakan bahwa teos yang dimaksud disitu adalah Tuhan Nabi Musa alaihissalam karena diantara mereka tidak ada data yang bisa mereka menjadikan sebagai sandaran prijakan Tuhan kemudian meminta kepada manusia agar mempersembahkan berat manusia untuk menembus dosa manusia ada pun Tuhan minta di dalam kejadian 22 nomor 13 nomor 11 12 13 Allah minta bukan sebagai persembahan penembus salah atau penembus dosa tetapi hanya menguji daripada Nabi Abraham begitu juga di dalam Al-Quran Karim dalam surah As-Safat rupa-rupanya Allah hanya menguji Nabi Abraham sehingga dia minta anak tunggalnya yang adalah manusia bukan untuk penembusan dosa seperti yang terjadi terhadap anak Maria saya kira seperti itu teman-teman sekalian mungkin kita tutup dulu eh mungkin kita mungkin saya tutup dulu konten yang ada di channel Sukifilnya Mabas karena sudah tidak ada lagi teman-teman dari pengandut Teos saya izin untuk rehat terima kasih atas persamaannya yang ada di typing tiktok dan juga di channel Sukifilnya Mabas dan juga channel-channel yang berafiliasi dengan Komal Blokir Permanen kiranya Allah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua yang sakit di melekitnya yang lagi sumit ekonomi dimudahkan rezekinya yang kemudian punya cita-cita agar anaknya bisa menjadi tokoh menjadi penutupan itu bisa diicara oleh Allah yang menjadi Hafizul Quran diberikan kemudahan di dalam menghafalkan Quran yang lagi belajar tentang apologet diberikan ketenangan untuk bisa memahami materi-materi apologet yang terpenting kemudian Allah memberikan kemudahan kepada kita semua agar setiap urusan kita yang baik urusan tentang duniawi urusan tentang ukrawi akhirat kita itu dimudahkan oleh Allah Amin ayat dengan kabar majlis sebuah anak Allah wabihamdi asyhadu allah ilaha ilaha anta astagfiru kawatu bilai salam tauhid salam satu Tuhan jayalah Islam jayalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam